Deretan HP pada rentang harga 1-3 jutaan mungkin bisa jadi bukan pilihan kalian Terlebih karena di kelas harga tersebut HP yang ditawarkan masih kurang sesuai dengan kebutuhan kalian Karena itu tidak ada salahnya untuk membeli ponsel kelas menengah seharga 4 jutaan saja Spesifikasi yang ditawarkan oleh ponsel 4 jutaan sudah cukup mumpuni baik untuk tugas ringan sehari-hari Maupun tugas menengah hingga berat yang sesekali dibutuhkan Mungkin kalian penasaran dengan daftar HP 4 jutaan terbaik yang bisa kalian jadikan pilihan di tahun ini Langsung saja simak daftar lengkapnya dari kami berikut ini Yang pertama ada Samsung Galaxy A52s Seris HP kelas menengah sudah hadir dengan salah satu chipset terbaik di kelasnya Snapdragon 778G Dukungan RAM 8GB dan memori internal 128GB juga dijamin akan memberikan performa yang sangat baik Secara tampilan layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci siap memanjakan mata Layarnya mampu menampilkan kualitas hingga FHD Plus dan memiliki refresh rate 120Hz Dengan model Infinity-O khas Samsung, satu buah kamera depan beresolusi 32MP tersedia untuk selfie dan video call Di bagian belakang, ada susunan 3 buah kamera utama yang masing-masing memiliki sensor 64MP dilengkapi fitur OIS Ultra Wide 12MP dan MacroLens 5MP Jika melihat harga HP Samsung A52s 5G yang ada di kelas 4 jutaan, kombinasi kamera yang dibawahnya memang sudah pas Semua fitur tadi akan mendapat dukungan daya dari baterai berkapasitas 5000mAh yang tertanam di dalamnya Baterai ini tentunya sudah didukung teknologi fast charging 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedua ada Samsung Note 10 Samsung Note 10 ini hadir dengan layar Dynamic AMOLED Berukuran 6,4 inch dengan resolusi 1080x2280px Tidak ketinggalan pula smartphone ini sudah dibekali fitur IP68 rating tahan air dan debu Sehingga semakin mewah di harga 3 jutaan Selain itu layar Super AMOLED Samsung Note 10 ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6 Sehingga kalian tak perlu takut jika smartphone kamu jatuh Samsung Note 10 ini dilengkapi dengan chipset Snapdragon 855 Besutan Samsung dengan arsitektur 7nm Chipset tersebut dipadupadakan dengan 3 opsi RAM atau ROM Yakni 6GB per 128GB 8GB per 128GB Atau 8GB per 256GB Konfigurasinya meliputi kamera utama 12MP OIS Kamera ultrawide 16MP Kamera telephoto 12MP dibekali fitur OIS Untuk aktivitas selfie dan panggilan video Smartphone ini menawarkan kamera beresolusi 10MP Lebih lanjut smartphone yang baru saja dirilis oleh Samsung ini Berjalan di sistem operasi Android 9 bisa diupdate sampai Android 12 Dengan lapisan antarmukawan UI 4.1 Kemudian di bagian baterai smartphone ini menggunakan baterai gemisli palomer 3500mAh Dengan teknologi fast charging 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga ada Realme GT Untuk spesifikasi Realme GT dibekali layar Super AMOLED 6.43 inci Dengan resolusi Full HD+, Refresh Rate 120Hz dan dukungan HDR10+. Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300nit Dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5 Bagian tengah atas layar Realme GT dilengkapi dengan modul Punch Home Mungil Untuk kamera selfie 16MP Pada bagian punggung ponsel Terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang Kamera belakang terdiri dari kamera utama 64MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera telemakro 2MP Pada aspek daya Realme GT memiliki baterai dengan kapasitas 4500mAh Yang mendukung pengisian cepat berdaya 65W melalui konektor USB TPC Pada sektor hardware Realme GT ditenagai dengan chipset Snapdragon 888 dengan 2 konfigurasi memori Yaitu RAM 6GB per 8GB Dan memori internal 128GB per 256GB Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan Jaringan 5G Koneksi NFC Dual speaker stereo dan pemindai sidik jari yang terletak di layar Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya 4 ada Poco F3 Untuk spesifikasi Poco F3 dibekali layar Dynamic AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh rate 120Hz dan dukungan HDR10 Plus Layar ponsel juga memiliki tingkat kecerahan maksimal 1300 nits Dan dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 5 Bagian tengah atas layar Poco F3 dilengkapi dengan modul punch hole mungil untuk kamera selfie 20MP Pada bagian punggung ponsel terdapat modul berbentuk persegi panjang yang memuat 3 kamera belakang Kamera belakang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera ultrawide 8MP Dan kamera tele makro 5MP Pada aspek daya Poco F3 memiliki baterai dengan kapasitas 4520mAh Yang mendukung pengisian cepat berdaya 33W melalui konektor USB-TPC Pada sektor hardware Poco F3 ditenagai dengan chipset Snapdragon 870 Dengan 2 konfigurasi memori yaitu RAM 6GB per 8GB Dan memori internal 128GB per 256GB Fitur lainnya pada ponsel ini adalah mencakup dukungan jaringan 5G Koneksi NFC Dual speaker stereo Ear blaster Dan pemindai sidik jari yang terletak di samping Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada Realme 9 Pro Plus Realme 9 Pro Plus mengusung layar berpanel Super AMOLED Full HD Plus Seluas 6,4 inci Dengan dukungan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz Pada bagian layar tersebut terdapat punch hole Untuk menyematkan kamera selfie 16MP Beralih ke bagian punggung Ponsel ini dibekali 3 pengaturan kamera Yang terdiri dari Kamera utama 50MP Kamera ultrawide 8MP Serta kamera makro 2MP Di sektor hardware Realme 9 Pro Plus Di otaki chipset Mediatek Dimensity 920 5G Yang dipadankan dengan RAM tipe LPDDR4X Dan penyimpanan internal UFS 2.2 Kapasitas RAM ponsel ini bisa diperluas 5GB Kemudian Realme 9 Pro Plus Dibekali baterai berkapasitas 4500mAh Yang didukung pengisian daya cepat Super Dark Charge 60W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang keenam ada Realme GT Master Edition Pengalaman menonton pun akan meningkat dengan resolusi layar ponsel 6,43 inci ini Yaitu 2400x1080 Selain itu refresh rate ponsel ini pun sudah cukup baik dengan 120Hz Selain itu Realme GT Master juga memiliki penyimpanan yang besar RAM 8GB per 256GB Kalian tidak perlu takut jika harus install banyak aplikasi atau menyimpan semua dokumen penting di HP Ada 3 kamera belakang di Realme GT Master ini Kamera utamanya menawarkan resolusi yang cukup besar yaitu 64MP Kamera kedua Realme GT Master mengusung fitur Wide Angle resolusi 8MP Kamera makro pada Realme GT Master ini memiliki resolusi 2MP Dengan baterai berkapasitas tinggi 4300mAh dan pengisi daya cepat 65W Ponsel ini mampu bertahan hingga 15 jam 4 menit dan masih menisakan daya 19% Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Mi 10T Untuk tampilannya Xiaomi Mi 10T memakai IPS LCD yang berukuran 6,67 inci yang memiliki kualitas FHD Plus Di bagian atas layar HP ini terdapat 1 kamera selfie yang beresolusi 20MP Bagian belakang HP ini dibekali dengan 3 buah kamera yang kamera utamanya memiliki resolusi 64MP Untuk kedua lensa pendukungnya HP ini didukung dengan lensa kamera Yang beresolusi 13MP dan 5MP HP ini memakai chipset Snapdragon 865 yang dilengkapi GPU Adreno 650 Tidak hanya itu saja HP ini juga didukung dengan RAM 6GB yang siap memberi kinerja yang maksimal Semua spesifikasi yang ada di dalam HP ini ditenagai oleh baterai yang berkapasitas 5000mAh Dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Xiaomi 11T Xiaomi 11T mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108MP 8MP ultrawide Macro dan depth sensor 2MP Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Xiaomi 11T varian global Akan membawa chipset Dimensity 1200 Chipset mendengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67W Terkait perangkat lunak ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 11 dalam antarmuka MIUI 13 terbaru Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Vivo T1 Pro 5G Vivo T1 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6,4 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 64MP, 8MP ultrawide, macro sensor 2MP Waterdrop pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP Vivo T1 Pro 5G varian Indonesia membawa chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6nm Chipset mendengah terjangkau Qualcomm tersebut dipasangkan dengan RAM 8GB serta internal 128GB Perangkat mengemas baterai 4700mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 66W Terkait perangkat lunak ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 12 dalam antarmuka Funtouch OS 12 terbaru Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang terakhir ada Doge S88 Plus Layar smartphone ini berukuran 6,3 inci dan panel IPS LCD Di bagian atas terdapat waterdrop notch yang memuat kamera depan beresolusi 16MP Di bagian belakang terdapat 4 kamera yang terdiri dari kamera utama 48MP Kamera depth sensor 8MP Dan kamera ultrawide 8MP Dengan harga yang berada di angka 4 jutaan Doge S88 Plus sudah dibekali chip Mediatek Rio P70 Yang dipadankan dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB Kapasitas baterai yang ditonjolkan Doge S88 Plus ini memiliki kapasitas 10.000mAh Dengan teknologi fast charging 25W Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Oke guys itu dia tadi ke 10 smartphone 4 jutaan terbaik dan turun harga Rekomendasi dari kami yang pastinya speknya tidak akan kentang Jika kalian ingin membeli ke 10 smartphone ini Kami sudah taruh link pembeliannya di deskripsi video ini Jika kalian sudah mendapatkan smartphone ini di harga 4 jutaan Kalian boleh komen di kolom komentar Bila kalian ingin membeli ke 10 smartphone itu Pastikan kalian selalu cat sellernya terlebih dahulu sebelum membelinya Oke guys kami pamit dulu Sampai berjumpa kembali guys di video selanjutnya Terima kasih telah menonton